Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan SOP, tapi di sisi lainnya bahwa fakta persidangan dalam kasus ini Richard Aisyah sebagai Jaksa Penuntut Umum. Terkait dengan hal ini, kami mengapresiasi atas kejujuran Saudara Jaksa Penuntut Umum. Mengakui bahwa mereka terjadi juga dilema yuridis. Dan ini akan kita jawab nanti di dalam duplik kita, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan yang disampaikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum terkait dengan loyalitas. Kalau kita lihat, di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, loyalitas artinya itu adalah kepatuhan. Ini sesuai dengan pledoi dari penasihat hukum. Ini juga nanti kita akan kesampaikan. Yang ketiga, terkait dengan Jaksa Penuntut Umum juga akan kita sampaikan juga. Terus, relasi kuasa juga nanti kita akan sampaikan. Yang terakhir adalah terkait dengan penghapusan bidananya. Kita akan tetap fokus pada pasal 5181 dan juga terkait dengan pasal 48. Tapi fokus besar kami adalah terkait dengan 5181, terkait dengan perintah. Nah, di sini sudah terungkap di persidangan, kita sudah menanyakan kepada saksi-saksi bahwa Richard Elisa berdasarkan perintah, kemudian dia patuh dan taat, kemudian fakta persidangan secara diura de facto, dia bekerja bersama Melferdi Sambo, kemudian pangkat paling rendah, pangkat yang paling atas, kemudian dari yang Ali juga sudah sampaikan, terkait dengan aspek psikolog, kemudian teori Milgram. Saya pikir publik sudah mengetahui itu. Jadi ini adalah beberapa poin yang akan kita sampaikan di duplik. Dan kita harapkan bahwa proses persidangan yang sudah berjalan secara fair, bijak, pasial, hakim yang memimpin proses persidangan ini dapat memberikan keadilan buat Richard Elisa. Sedang perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak akhir. Hakim akan memutuskan apakah kelima terdakwa layak untuk dihukum sesuai tuntutan jaksa, atau lebih besar dari tuntutan jaksa. Ahli hukum pidana Asep Iriawan mengatakan, hakim akan mengalami dilema yuridis ketika dihadapkan pada tuntutan jaksa atas masing-masing terdakwa, khususnya pada terdakwa Richard Elisa. Menurut Asep, tuntutan 12 tahun penjara terhadap Elisa tidak pantas jika dikaitkan dengan ia adalah seorang penguat fakta hukum, justice kolaborator yang telah berkata jujur di persidangan. Sebaliknya, tiga terdakwa lain yang kerap disebut berbohong di persidangan yakni Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, masing-masing delapan tahun penjara. Dengan undang-undang, by the way, artinya dengan undang-undang, ternyata ada undang-undang, namanya undang LPSK, harus lebih ringan. Apalagi kalau dia belajar KUHP, pasal penyertaan itu, orang yang disuruh harus lebih ringan. Ini kan lucu, orang yang jujur mengatakan sesuatu, semuanya hukumannya 12 tahun. Dan sedangkan yang lain, Putri lah kalau boleh ikut-ikutan pemikiran Jaksa Agung Muda, delapan tahun, berkali-kali hakim mengatakan, karena Elisa lah yang membuka tabiri ini semua, andalah yang tiga ini suka disebut bohong, mereka delapan tahun, ini 12 tahun. Jadi logika juridis dan logika publik itu nggak masuk. Ahli hukum pidana yang menjadi saksi ahli di sidang Eliezer, Albert Aris, menjelaskan, bahwa dalam pasal 51 ayat 1 KUHP, seorang yang melakukan perbuatan atas desat perintah jabatan, harus dibebaskan dari pidana. Albert juga mengutip pendapat Profesor Van Bemelen, bahwa seorang yang diperintah oleh atasan yang berwenang, kondisi pelaku berada dalam keadaan terpaksa. Profesor Van Bemelen dalam buku yang kubidana 1 mengatakan, si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa, karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah, di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana, dia dapat dipidana, tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh si penerima perintah tersebut. Richard Eliezer akan menghadapi sidang pembacaan putusan hakim dalam perkara pembunuhan Yusua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 15 Februari 2023. Kuasa hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi menyatakan bahwa dirinya mengapresiasi kejujuran Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengaku merasa dilematis terhadap tuntutan. Roni menekankan kembali bahwa JPU menyatakan mengalami dilema yuridis. Tim Penasihat Hukum Terdakwa Richard Eliezer menganggap Jaksa Penuntut Umum mengalami dilema yuridis atau kegalauan dalam menentukan posisi hukum Richard Eliezer. Menurut Penasihat Hukum Richard, di satu sisi Jaksa memuji dan mengapresiasi keberanian Eliezer bekerjasama dan membongkar skenario Ferdi Sambo sehingga kejujuran Eliezer digunakan Jaksa sebagai keterangan tunggal untuk mendakwa dan menuntut Ferdi Sambo serta terdakwa lainnya. Namun di sisi lain, Jaksa dalam menyusun pertimbangan yuridis justru hanya bertumpu pada perbuatan pidana Eliezer sebagai eksekutor. Jaksa malah mengabaikan peran Eliezer sebagai justice collaborator yang berujung pada tuntutan hukuman pidana penjara selama 12 tahun. Tindakan Jaksa ini dianggap menjadi presiden buruk bagi LPSK dan seorang justice collaborator karena tidak menghargai kejujuran saksi pelaku. Padahal menurut Penasihat Hukum menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukan Eliezer karena ada daya paksa yang kuat dari Ferdi Sambo yang memberikan perintah memanfaatkan jabatannya sebagai Jenderal Bintang 2 kepada Eliezer yang hanya berpangkat Bayangkara 2. Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim akan memfonis bebas Richard Eliezer karena terdakwa berada dalam tekanan daya paksa kuat dari Ferdi Sambo. Kami juga pun melihat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya menyampaikan dilema yuridis. Buat kami ini adalah sikap fair. Sikap fair kenapa saya bilang seperti itu? Karena Jaksa juga pun menyampaikan mereka mengalami dilema yuridis. Jadi ini adalah sikap jujur yang kami dari tim Penasihat Hukum yang kami mengapresiasi.